Hai bocuk Allah akbar Allah Allah кошelную nah dengan tempat rahmin ya saat kuat sekalian seperti Separtoз ya kenapa yang menyerang saya Saya tidak menyerang ayam Tidak disini Kenapa Astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim Salallahu ala Muhammad Salallahu alaihi wa salam Salallahu ala Muhammad Salallahu alaihi wa salam Salallahu ala Muhammad Salallahu alaihi wa salam Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nih, lihat yang Bismillahirrahmanirrahim Allahuakbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nimatillah, haula, wa la kuataila billahi lajim Terima kasih banyak Saudaraku, dimukum berada di Sabang sampai Merauke, seluruh dunia Setelah meroakan kami disini dan guru-guru kami Guru kami sehat olafiat Semuanya Dautuh saudaraku semuanya Dimudahkan rizki di kebul hajatnya semuanya Sehatkan lahir dan batinnya Amin, amin, ya rabbal, amin Alhamdulillah Saya tadi habis beristirakat ya Awalnya subhanallah disini Selalu menunggu badar Subhanallah Walaupun kita di tengah hutan ya Kita mau gimana yang ada Kita, ya makan aja Kita berpuasa-puasa saja Makan dengan jikir-jikir Insya Allah kita bisa kenyang Dan untuk saudaraku semuanya Minta doang lagi, minta doang lagi Biar gubas kita Cepat, cepat pui lagi ya Semuanya sempurna Dan tidak ada halangan apapun Di luas sana Karena sekarang ini banyak, A Siwage, A Hati-hati, A Tadi sama saudara-saudara kita dari PSSA bilang, A Siwage mencari anaknya Mencari kepalanya, A Kita harus hati-hati disini Makanya pasti banyak namanya Yang akan turun Banyak, pasti banyak turun Nah kita harus lebih waspada lagi disini Ini semakin berat Semakin berat kesini, A Dan Badan pun belum ketemu dengan Mas Repanawah, A Belum, A Dan satu lagi, A Saudara kita Guas sudah peratama itu, A Dia, Sukmanya Diikat di pohon, A Iya Saya gak tau mas siapa Bukannya sebulan mungkin banyak disini Astagfirullah Makin diikat-dikat saudara kita ini, A Yang untuk saudaraku semuanya Saya minta doa disini Minta doa lagi Tanpa dukungan saudara-saudaraku semuanya Saya disini bukan apa-apa ya Betul Saya gak sakti Yang saya Tuhannya Allah SWT Biarkan saya dicacimaki sama orang Dibilang bodoh sama orang Saya gak masalah Asalkan jangan sama Allah SWT Saya gak masalah Apalagi dibunci sama Allah SWT Aduh, subhanallah jumlah dalik Saya gak mau Biarkan Yo, kita pergi dulu Bismillahirrahmanirrahim Mohon maaf untuk saudara-saudaraku semuanya ya Habis beres pemulihan Gak begitu pit, ayah Ini mukanya Badan itu gemetar Gemetar banget Untuk saudaraku semua Kita berselawat dulu Kepada ujungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Auzi Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Sallallahu Alaa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Alhamdulillah ayakit Sedih ya, sedih banget ya Kalau kita bersolah-olah dengan hati Saya mau nangis juga disini ya Semua pada ikut bersolah-olah Bisa mendengarkan semua hewan disini ya Iya kan ya Karena kita bersolah-olah kepada Jangan kita lebih besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Tetaplah kita bersolah-olah Itu yang diperintahkan guru kita Guru MKR GSC, Masyir Pandawa, HK, Kana Prateng Tetaplah bersolah-olah Dan setelah lagi manusia itu Tidak ada yang sempurna Kesempurnaan Hanyamik Allah SWT Itu yang hidup dan mati Allah yang menentukan Bukannya si kontek-kontek Bukan manusia, bukan Gimana Apakah ingin melanjutkan lagi Apa gimana Apa mau istirahat saja disini Apa gimana Lanjutkan aja kan Lanjutkan Aku udah siap Lillahi ta'ala ya Apapun yang terjadi Di hadang-hadang di depan kita Karena mereka udah meluarkan Semua yang Semua dukun-dukun dikumpulkan disitu Untuk menggempul Untuk menghalangi Murid-muridnya Itu kan Untuk menjaga guru MKR kita Gubes Gubes kita Gubes itu orang baik Gubes itu orang yang selalu Menolong-menolong Membrantas kebatilan-kebatilan Kuntet-kuntet Tidak senang Mereka semakin terancam Apalagi Sekarang Banyak yang turun Yang paling mereka patah itu apa Gubes masih hidup Itu patah mereka itu Maka lagi mencari Buat kepalanya begini Kita tidak bisa Kita akan hadang Hadang sampai kapanpun Tetap untuk saudara ku semuanya Bada selawat lagi Selawat-selawat Selawat-selawat Selawat saudara ku semuanya Insya Allah akan nyampe Kepada saya Kepada Gubes Kepada santai-santai-santai Semua Membuat semangat-semangat Dan Dari saudara juga Banyak yang menyamar-menyamara Menyamar-menyamar Kuntet-kuntet ini Suaranya sama gini Benar yang dibilang Kepada kemarin Namanya beli situ Bisa menyamar apapun Mau jadi pokon Jadi binatang Bisa Pintar Mereka itu Makanya kita Harus jikro Jikro Terus jikro Jangan panik Kita jalan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 apa yang dibilang saudara-saudara kita semuanya kita dihadang-hadang enggak manusia, enggak goib kenyataan begini apakah Masimila mau melanjutkan siap kanda yuk kita jalan bismillahirrahmanirrahim 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 kanda kenapa diam kanda ini kanda alhamdulillah banyak yang turun turun gunung semua siap kanda sosok insyaallah kamu bantu gubas kita itu yang dikirim dari guru GSJ alhamdulillah sosok ini banyak sosok-sosok yang lain walauhu alam isuad dia di depan sini saya akan menyampaikan dulu ayah tetap jikro-jikro kepada Allah SWT yang gak main-mainnya insyaallah insyaallah gak hati-hati walauhu alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Allah datang kembali kok boleh tahu dengan siapa kakek atau yang subhanallah oh kakek mau sapi berarti yang kemarin badan muridnya yang kemarin yang berjubah itu kakek juga subhanallah subhanallah kaget seolah-olah tadi di depan saya udah dihadang oh kiriman si wage sujiwo siap kakek insyaallah badan kamu akan ngemban almanah ini badan akan terima ya kakek waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 saya dipinjamkan pengkat sebenarnya dia itu kakek berwujud muda makanya dari kemarin mereka yang ngebantu kebadah Alhamdulillah jadi dia berpesan tetap hati-hati Alhamdulillah ternyata yang berjubah putih berjubah hijau itu sama dia itu tua sebenarnya tapi bisa muda karena banyak tugas-tugas disini dan dia juga bilang si wagi lagi mencari anaknya dan anaknya punya rawa rontek atau yang dipegang sama saya apa ini ini sebuah tongkat dipinjamkan ke badan kalau pengen liat baca salawat salawat Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah waqam Allah Allah waqam Allah Allah kita harus melanjutkan perjalanan lagi ya mudah-mudahan tidak terjadi hal yang diinginkan disini karena banyak antek-antek disini patron semuanya kita harus lihat bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Allah wakbar astagfirullahaladzim benar yang dibilang sama tadi astagfirullahaladzim api lagi, api lagi, api lagi ini api itu kemarahan kemarahan mudah-mudahan kita tidak dihadang tidak dihadang kita mau ke par depokan kita dihadang-hadang lagi kita jalan naik bismillahirrahmanirrahim salallahu ala muhammad salallahu alaihi wa sallam salallahu ala muhammad salallahu alaihi wa sallam salallahu ala muhammad salallahu alaihi wa sallam ini tadi kata kakemu sapir ayah kita simpan dulu kalau keperluan baru kita pakai bismillahirrahmanirrahim asbunallah alhamdulillah alhamdulillah ya lihat ya tadi ya tokatnya kan lihat kan lihat kan ya alhamdulillah bismillah kita masih masih jauh perjalanan kita ya wapun banyak diadang-adang gak masalah tetap jikri-jikri astagfirullah alajim ini siapa lagi rambutnya seperti tua pakaiannya hitam merah assalamualaikum assalamualaikum punton dengan siapa mohon maaf takutnya saya mengganggu di hutan ini ayah takutnya penguasa disini saya mau jalan kepada pokan mohon maaf kalau mengganggu atau kakek atau wayang atau siapa mohon maaf karena rambutnya udah sepul banget kita rusopan kata guru momaskario GSJ rusopan assalamualaikum gak mau menjawab saya aneh kenapa menghadang saya disini saya maaf takut mengganggu yang apa siapa ini saya bertanya oh terserah saya oh enggak maksudnya ada keperluan apa kesini gitu kan saya enggak tahu saya enggak tahu saya enggak tahu saya enggak tahu mohon maaf saya enggak tahu jenengan siapa yang siapa ini saya enggak tahu saya enggak tahu saya enggak tahu ini menghadang yang siapa kita enggak tahu kan saya enggak tahu saya enggak ada urusan sama ayah atau sama si aku saya enggak ada urusan iya menghadang saya disini bertanya si parto si wage kita enggak tahu ayah betul kita enggak kenal saya bukan saya bukan muridnya karyo ayah iya iya saya enggak tahu muridnya siapa itu teman teman saja teman masak kandahwa teman yang lain teman saya iya saya teman mohon maaf saya intinya gini saya enggak kenal si parto iya kan enggak kenal wage apalagi enggak tahu intinya enggak tahu saya karyo atau pada wakas saya enggak tahu itu cuma teman saja astagfirullah di karyo di parto di simpen saya enggak tahu enggak tahu saya enggak tahu maksud kakek parto simpen kita enggak tahu kita enggak tahu disini saya enggak tahu saya enggak tahu terang kok makin ngotot yang ini ya saya bilang saya enggak tahu karyo teman pandai awaka teman saya enggak tahu apalagi si parto saya enggak tahu saya sudah jujur saya apa yang bertanya saya apa yang bertanya sama yang emangnya si parto kemana saya bertanya guru di penggal katanya di penggal siapa saya enggak tahu sama siapa bukan saya untuk ngebohongin bukan si parto di penggal sama siapa saya di penggal sama siapa saya enggak bertanya siapa siapa jangan lulus hujan jangan lulus hujan saya bertanya guru-guru saya siapa kok isin dewe bongkar saja ayah enggak enggak saya bingung si parto di penggal sama guru saya guru saya siapa saya bertanya ke yang ini yang datang mengadang saya bertanya si parto ya kan ini siapa guru masih wajib kan bingung saya enggak ada niat di situ bukan itu teman saya pandai wakak teman saya teman saya semua teman saya itu kok ketawa kakek kakek gini yang saya enggak bisa apa-apa saya mau ke padepokan kesana yang mengadang saya bertanya-tanya tanya-tanya kan saya bingung saya enggak tahu semuanya ayah terserah PRN ngendih tapi hatiku gue ngerti di atasi pato di kereta keneng di arah tak cukup arah tak kulit kembali karena CWE oh bilang dia si parto bisa rontek katanya enggak kan saya enggak tahu dia ngomong bisa kebalik lagi tengkong bilang kan bilang apa tadi sempurna apa saya enggak saya enggak saya enggak tahu si parto wage saya enggak tahu yang pun saya enggak tahu yang dari mana astaga saya tidak menantang di sini ya tidak saya tidak menantang saya pengen jalan ya menghadang saya tidak menantang saya mengucap salam saya mengucap salam ya kan saya mengucap salam di sini alas punya DNA katanya eh ini yang ini punya Allah kita dititikkan saja bener kan bener kan dikuasa saja astagfirullahaladzim yang mohon maaf lahir dan batin bila saya ucapan saya ayah mengganggu HTE yang tidak nyaman dengan HTE yang maaf saya enggak ada urusan sama Eyang di sini saya mau jalan saya mohon izin jadi urusanmu boleh ngaputi aku kalau Eyang yang astagfirullahaladzim dia menurunkan Eyang semuanya siapa dia ini kita harus hati-hati apa yang dibilang sama kakek Sunan kakek Musafir sama yang lain semuanya sama guru Geici bener kan bakal datang ayang-ayang ini kita sati-hati kita berpura-pura dulu aja dia enggak tahu tongkat dia enggak tahu tongkat tongkat badan tapi dia bisa merasakan tapi dia masih menutup makanya kita pake kita pake perasaan disini kita enggak main dia banyak anak buahnya tetap selawat Eyang mohon maaf saya mau jalan selagi enggak enak badan saya mau jalan Eyang kita mau lewat aja mau lewat aja Eyang mau apa dari saya syaratnya apa kita harus bawa kepalanya si Parto saya pun enggak tahu kepalanya dimana saya enggak tahu jangan memaksa saya Eyang saya enggak tahu si Parto kayak enggak tahu si Wagi enggak tahu apalagi Eyang si jiwanya kita enggak tahu ya saya bukan muridnya bukan saya mungkin sahabat-sahabat jauh Astagfirullahaladzim Assalamuala ini yang Eyang punya kekuatan sangat bagus bagus kenapa dipakai yang jalan salah bertobat saya ingin bertanya si Parto dia menghilang kenapa kenapa dia menghilang saya ingin bertanya kenapa menghilang si Parto gini 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 Eyang ada sebab ada apa akibat nah ada akibat kalau namanya orang ya tidak mengusik seseorang dipakai dengan benar ilmu tersebut tidak mungkin seseorang itu akan marah tidak mungkin Astagfirullahaladzim 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 orang dari mana berarti yang gini mohon maaf jadi Eyang menilai seseorang itu benar gak pernah salah gini Eyang dengarkan dulu mohon maaf saya dengarkan dulu nama manusia itu gak ada yang sempurna kesempurnan milik Allah SWT manusia bisa berubah aku ngerti tidak itu tidak bertulang kalau bertulang gak bisa bicara kenapa ngerti kenapa masih mencari kenapa mencari si Parto mencari kepalanya kan saya gak tau betul kenapa bisa dipenggal saya bertanya kenapa bisa dipenggal si Parto Eyang mohon maaf saya bertanya kenapa si Parto bisa dipenggal kok menurut saya yang bertanya dia sepulang si wage katanya saya disini bertanya ke Eyang kenapa si Parto di penggal kalau tidak punya masalah betul gak mungkin seseorang gak mungkin karena itu udah patal dia astagfirullahaladzim di kita tidak begitu yaudah sekesana aja yaudah saya gak ada urusan saya gak ada urusan saya mau jalan saya mau jalan saya gak ada urusan sama Eyang mau yang siapa saya gak tau Eyang menurunkan banyak-banyak Eyang saya gak masalah saya mau gak ada urusan kok ingkar kok ingkar kok ingkar membohong terus membohong terus saya bertanya sama Eyang kalau berbohong-bohong kebenaran bagus gak lebih baik Eyang Minggir saya gak tau itu masalah siapa saya gak tau Eyang sangat bagus kekuatannya pake yang benar ngapain begini mengadang-adang orang subhanallah dia emosi murah astagfirullahaladzim awjibillahi mabarakatuh Bismillah hitawakatullah haulawalaku atailabilah asbunallah Allah kebar Allah duduk saja yang duduk saja kagak saya gak ngadu ilmu disini saya gak ada ilmu disini ngadu ilmu disini ini dipake berbeda-beda semua saya baru menemukan dia pake baju beda-beda bingung saya Eyang menantang saya saya bukan menantang duduk secara bersabar disini karena komunikasi tadi bilang nantang kasih ngadu ilmu katanya tadi Eyang ngadu ilmu astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim lahaulawalaku atailabilah sujiwo siapa? saya bertanya sujiwo siapa? saya bertanya si wajek katanya sujiwo saya gak tau saya berbohong saya gak berbohong saya gak tau yang aja saya gak tau namanya siapa? yang berbaju begini saya bingung coba camping gini saya gak tau datangnya dari mana saya gak tau menghadang saya mencari si parto karena saya gak tau tetap berengaku? enggak bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim dia latif dia dong meluarkan bismillahirrahim Allah astagfirullahaladzim 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 dan bangun kan dia saat kuat sekali seperti si parto dia kenapa ayam menyerang saya saya tidak menyerang ayam tidak disini kenapa astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim salallahu ala muhammad salallahu alaihi wasalam 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 lihat ya Bismillahirrahmanirrahim Allahuakbar salallahu ala muhammad salallahu alaihi wasalam salallahu ala muhammad salallahu alaihi wasalam kenapa apa keluarga kenapa kau jadi-jadi ketakutan kenapa ayam ketakutan ayam yang menantang saya tidak menantang nisitama jawa utama ayam udah tiga kali ke saya betul ah betul ah misalkan apa nah saya bertanya sekali lagi ayam bisa merasakan ayam mumpuni ilmunya betul ah betul ah bertobatlah kepada Allah ngapain begini ayam pake logika gini yang saya bertanya si parto di penggalan itu pasti punya kesalahan betul ah betul ah jangan dicari-cari ayam bertobat jalan lurus ayam itu udah tua menurutku parto api parto api jangan-jangan dia apa saya gini yang saya bicara sekali lagi manusia itu gak ada yang sepuluh Allah manusia itu bisa berkelit lidahnya gak bertulang cokok betul gak bikin berkelit ah betul ah betul disini pikirkan sama ayam disini saya udah baik-baik kesini ke ayam saya udah sopa santun ayam menyerang saya syanat baik astagfirullahaladzim Allahu akbar dia yang meluarkan semuanya ada dia bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim salallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam kenapa berarti yang ini tau dimana kelopak mata guru saya betul ah betul tunjukkan ayam ayam kejalan Allah s.w.t ngapain begini guru saya itu orang baik selalu membantu aku juga tuh uju urusan moto urusan gue boleh kirain jangan berbohong saya bertanya ayam pasti berbohong dimana kelopak mata guru saya tidak mungkin dia kenal masu wajek sujiwa si kromo dia kenal semua tidak mungkin tidak mungkin kalau tidak tau tidak tau saya tidak mungkin tunjukkan ayam ayam mau apa dari saya mau apa dari saya tidak bisa karena si parto udah patal dia eh yang saya bertanyakan si parto udah patal dia mengajak sesat semua umum ini ya itu wajibnya guru saya guru saya orang baik apa apa saya bertanya saya mau dipenggal katanya coba saja ayam yang hidup yang mematikan hanya Allah bukan ayam ayam jangan sompral disini jangan merasa mempuni kesaktiannya tidak bisa begitu manusia sama ayam masih di bawah tanah saya tanah sama nih nginjak tanah semua sama ayam merasa tidak eh ayam saya bertanya sekali meninggal kita eh kita meninggal dikubur betul lah betul kan dikubur kita gak ada yang tau namanya umur ayam gak tau makanya ayam yang merasa paling sakit disini mata guru saya kemana taruh dimana saya bertanya diritualkan dimana saya bertanya urusanku dia merasa ngesakit anak kamu tau yang saya pukul apa saya pake apa tau kamu kamu akan bisa melihat Bismillah 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 salallahu ala muhammad salallahu alaihi wa sallam salallahu ala muhammad salallahu alaihi wa sallam lihat kamu kenalkan ini kenal kenal kamu ini tongkat siapa siapa si jubah hijau kamu kemarin bilangnya kesatria ya kan begitulah beli isi itu asli ngebohong dia kenapa kamu gemet terlihat lihat tongkat ini kenapa eh yang mau maaf ini semua ini hanya titipan syariatnya saja kenapa tongkat untuk menuntun kita jalan yang benar satu tujuan betul ah betul kenapa saya tidak bisa menunjukkan kepala dimasih gak tau juga betul ah itu urusan guru saya sekarang urusan saya Eyang mohon maaf saya beribu-ibu mohon maaf mohon maaf ya tidak menyerang Eyang karena Eyang sendiri menyerang saya tunjukkan dimana kelopak mata guru saya tidak mungkin tidak tahu gak mungkin Eyang jangan mengeluarkan disini saya tidak menantang dia menurunkan lagi ya tidak menantang Eyang Bismillahirrahmanirrahim Eyang sekali lagi Eyang saya bertanya sekali lagi nistama jauh utama manusia ada kesabarannya Eyang ada kesabarannya saya bertanya saya bertanya dimana ritual sujiwo si wage si masikromo ritual mata guru saya dimana antakan saya sekarang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim kamu akan merasakan kesakitan mata kamu Allah 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 sakit itu yang dirasakan guru saya saya disini sudah baik sama Eyang saya sudah sopan saya sudah mohon maaf lahir batin ayah tapi tetap tunjukkan dimana kelopak mata guru saya bakal ini saya bisa jodoh si raky parto tergi onone motone dikari nggak apakah nggak ada yang lain itu syaratnya ayah iya kenapa saya curiga sama kamu katanya si parto sakti dia bisa punya rontek betul ah kenapa perlu dicari saya bertanya kenapa perlu dicari apakah untuk menyempurnakan ilmunya pakai kelopak mata guru saya kamu jangan berbohong sama saya kamu apa bener kan bismillah kamu akan merasakan sakit mata kamu lagi bismillah Allah sakit tunjukkan dimana kelopak guru saya saya tahu saya sudah membaca hati kamu lagi ritualin mata guru kita dimana ritualnya kamu jangan berbohong saya bertanya kalau tidak kamu akan saya penggal kamu betul ah betul ah saya mau saya penggal kamu soalnya kalau kutu itu suka berbohong jangan percaya iya betul ah suka berbohong ah iya mereka mau saya penggal yang kepalanya mau gelam gak mau ya yang aja begitu takut takut mati dia semua itu bakal mati saya akan obati yang tapi saya mermahaf kalau saya telah mengganggu yang bismillah ya lati lati udah kan udah tunjukkan saya dimana ritual sujiwa suromo semuanya lagi ritual kelopak mata guru saya ada sebelah mana betul yang yang kalau berbohong akan merasakan lebih sakit lagi karena yang udah di kunci ternyata تى ternyata beresan ada yang datang guru-guru kita dia berbohong bukan disitu tunjukkan yang bener kamu sakit lagi kamu matah kamu sakit lagi kamu berbohong Sakit kan Sakit Kamu licik kamu Orang bakal apa Ubun-ubun kamu akan merasa ke sakit Bismillahirrohmanirrohim Allahumma Tunjukkan dimana kelopak guru saya Tunjukkan dimana Shaloullahu ala muhammad Shaloullahu alaihi wasalam Shaloullahu ala muhammad Shaloullahu alaihi wasalam Saya mengikuti perkataan yang cukup-cukup Ya Saya sopan disini Saya akan ikuti kakek Ayo Ya Kabatin Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Tetap selawat hati-hati Di belakang banyak kita Dimana Dimana Saya tidak melihat Apakah masih jauh dari sini Masih jauh Lumayan Saya ikuti apa kata kakek Lihat ah Angin semua Mereka semua hadir Allahumma Mereka semua hadir Allahumma Kemana yang tadi Astagfirullahaladzim kita dibawangin lagi Allahumma Yang kemana kamu Astagfirullahaladzim Kita diganggu dengan angin Kita harus mencari dia yang tadi Bismillahirrohmanirrohim Ya Allah Bismillahirrohmanirrohim Kamu dimana kamu Kamu udah membongi saya Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Kamu membongi saya kamu Gue selihat Gue selihat pake angin dia Kenapa Saya udah baik Amah yang disini Kenapa Gak menunjukkan Sampai mengeluarkan Lihat ah Angin semua Kamu gak bisa Salallahu ala Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Salallahu ala Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Kenapa Nah makanya Yang jambilah seseorang itu Dari kecilnya Dari muda Dari tuanya Betul ah Betul kan Gak ada yang tau Yang gak tau itu Salawat salawat Kita salawat disini Yang bertepat kepada Allah S.W.T Mau tidak Gak mau dia Kita kan Gimana Pak kita Kasih pelajaran dulu Kamu harus begitu Saya copot mata kamu Kamu akan merasakan Kelopaknya di Mata Di tangan saya Ini kelopaknya Di saya Dia merasa sakit Lihat ah Ini kelopak matanya Sakit Sakit tidak Saya bertanya Makanya bertobat Kepada Allah S.W.T Yang Sakit Apa Menjadi musuh-musuh Semua yang ada disini Lihat ah Akan dimusnahkan Kalian Lihat Ini merasa jahat Bisa lihat Sakit Sakit Itu yang dirasakan Sakitnya guru saya disini Mau bertobat Apa tidak Yang bertobat Kejalan Allah S.W.T Dan tunjukkan Dimana kelopak Guru saya Akan merasakan Lebih sakit Allah Terus Sudah Kusumnya Mungkin Bisa ngelihat Cuma Lihat kecapnya Aja Panggis Sama pasukan kamu Kamu ngapain Saya ikutin Saya bayi ke Eyang Ya kan Betul Lihat jalannya Eyang Melalari Selasai apa Disini Selasai apa Saya untuk mencari Kelopat Ya kan Tidak Lihat Ya kan Kita harus Mustaka ilmunya dulu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Lati 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 Kita ambil Lati Bismillahirrahim 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 Allah awam itu kuasisi jiwa itu suara anteknya kita akan simpan lagi bismillahirrahmanirrahim salallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam salallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam allahu akbar alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim kita tetap harus mencari ya harus tetap mencari kelopak mata guru kita biarkan saja biarkan saja dia sudah saya cabut ilmunya saya cabut ilmunya tetap kita harus mencari kelopak mata guru kita disini banyak hal menghadangan dan untuk saudaraku semuanya saya minta doang lagi disini karena gak main-main dia menghadang dari angin-angin semua dikurunkan semua mengecah-mengecah kita disini saya gak masalah saya keluar kecapu-kecapu setiap hari saya gak masalah demi guru saya makanya orang orang itu harus baik misalnya pasti gak menolong untuk saudaraku semuanya bantu salawat-salawat jikir-jikir kepada jungan kita di besar Muhammad kita harusnya terjikir-jikir kita cari lagi jalan yuk salallahu ala muhammad salallahu alaihi wa sallam salallahu ala muhammad salallahu alaihi wa sallam salallahu ala muhammad 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 salallahu ala muhammad